Bor 61 persen, ada kenaikan. ICU ada kenaikan jadi 30 persen. Jadi sekali lagi mohon tetap berada di rumah, tempat yang terbaik di rumah, jangan keluar rumah, laksanakan protokol kesehatan. Sekalipun sudah dipaksin, jangan anggap penting. Gara-gara COVID-19 varian Omikron yang kian meluas, keterisian rumah sakit di Ibu Kota Jakarta kini sudah mencapai 61 persen. Angka keterisian ruang ICU juga melonjak. Situasi serupa juga terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Pertiga Februari, lonjakan kasus COVID-19 di Kota Bekasi per hari mencapai 1.200 orang. Hingga keterisian rumah sakit naik drastis, mencapai 41 persen. Kayak kita adalah bagaimana kita meminimasi terkait dengan penyebaran ini. Di satu sisi, bor kita juga ada satu kenaikan yang cukup signifikan. Dimulai dari kemarin itu, kenaikan hanya puluhan, kemudian ratusan, dan sekarang sudah ribuan. Satu hari itu terkonfirmasi hampir 1.200 warga masyarakat yang terkena. Nah ini saya kira harapannya adalah yuk kita bareng-bareng, apalagi ini kita menghadapi sampai akhir bulan dan pertengahan Maret. Di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang menggila, status pemerlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di ibu kota dan wilayah aglomerasinya alias Jabodetabek masih berada di level 2. Meski per 3 Februari kemarin, pemerintah akhirnya mengizinkan pembelajaran tatap muka hanya berkapasitas 50 persen. Dalam sepekan terakhir, lonjakan kasus COVID-19 akibat penelaran Omikron begitu drastis. Dari sekitar 9 ribuan kasus baru pada 28 Januari, hanya dalam satu pekan, angkanya melonjak hingga 3 kali lipat. Dan per 3 Februari kemarin, Indonesia mencatat 27.197 kasus baru dalam sehari. Presiden pun meminta level PPKM dievaluasi. Saya juga telah memerintahkan Menko Marinvest selaku koordinator PPKM Jawa dan Bali, serta Menko Perekonomian selaku koordinator PPKM luar Jawa-Bali untuk segera mengevaluasi level PPKM. Saya minta kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota dan jajaran pemerintah daerah dibantu jajaran TNI dan Polri untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dilaksanakan oleh masyarakat dan vaksinasi terus dijalankan dan dipercepat. Mengapa di tengah lonjakan kasus yang semakin serius, pemerintah belum memutuskan untuk menarik rem darurat dan memperketat pembatasan kegiatan masyarakat? Yang paling terdampak dari rem darurat itu adalah masyarakat kita yang kelompok menengah ke bawah. Jadi kita akan tarik rem tersebut bila memang situasinya sudah memaksa kita harus menarik rem tersebut. Jangan kita tarik rem ketika situasinya masih terkendali. Sebenarnya kita bisa mengatasi gelombang Omikron ini. Karena sekali lagi yang paling terdampak itu bukan para elit. Yang paling terdampak itu adalah masyarakat kemengah ke bawah. Masyarakat kemengah ke bawah. Namun persiapan menghadapi gelombang ketiga COVID-19 tak bisa ditunda-tunda. Pasalnya jumlah kasus yang kini terdeteksi diduga jauh lebih rendah dibanding infeksi sesungguhnya. Yang harus melakukan atau menarik rem darurat saya lagi harus dilihat perwilayah. Dan bergantung pada tetrisian rumah sakit dan angka kematian. Saya berharap pemerintah bisa segera mempersiapkan tempat-tempat isolasi terpusat. Khususnya di kota-kota seperti Jakarta. Sehingga masyarakat yang memang jumlahnya tidak sedikit ya. Tidak memiliki tempat untuk melakukan isolasi mendidih di rumahnya bisa datang ke tempat-tempat tersebut. Kalau boleh jujur ya, angka 20 ribuan per hari yang kita lihat hari ini memang sepertinya tinggi. Tetapi saya harus katakan ini sepertinya ini hanya puncak dari gunung es. Karena dengan metode testing kita yang mayoritas masih mengandalkan testing antigen ya. Sepertinya memang angka penularan hariannya jauh di atas ini. Tak hanya di tanah air, dominasi varian Omicron di dunia juga terjadi begitu cepat. Karena varian ini lebih mudah menular dari varian sebelumnya dan bisa menulari mereka yang sudah pernah terinfeksi COVID-19. Selain harus mempersiapkan tempat isolasi terpadu, pemerintah daerah pun kini diminta lebih selektif merawat pasien di rumah sakit. Agar kapasitas rumah sakit tak semakin tercekik. Bornya tampaknya tinggi ya. Itu karena 83 persen rumah sakit itu dipenuhi oleh mereka yang gejalanya ringan dan yang tanpa kita lah. 83 persen. Jadi per yang sesungguhnya kan rumah sakit itu hanya sebetulnya digunakan untuk mereka yang bergejala sedang sampai kritikal. Sedang grad kritikal. Itu yang kita mau jadi pengetahnya sedap, tetapi berdasarkan level hasil asesmen situasi dari setiap daerah. Dan gunakan petul lindungi dan pelanggaran apapun terhadap proses, petul lindungi, harusnya ada sanksi yang menjerahkan. Agar penularan bisa ditekan, masyarakat kini juga harus menahan diri untuk membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Jika tidak, angka kematian bisa terus melonjak. Kalau masyarakat nggak prokes, ternyata angka kasus bisa 5-6 kali lipat, tetap saja rumah sakit penuh. Apalagi kalau masyarakat nggak gotong royong memberikan rumah sakit kepada mereka yang memang membutuhkan. Makin penuh rumah sakit, kita akan kewalahan. Yang akan jadi korban adalah saudara kita juga. Jadi itu. Pertiga Februari, tercatat ada 38 orang yang meninggal gara-gara COVID-19. Meski angka hospitalisasi pasien Omikron disebut rendah, tetapi varian COVID-19 apapun tetap bisa mengakibatkan kematian. Kita ke Bandung, saudara pemerintah kota.